Terima kasih. Di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah penumpang bus mengalami luka dan tergeletak di area samping rel. Dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV, bus ini melewati atau melaju di pelintasan kereta api yang tidak memilingi palang pintu, saudara. Kami akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman, yang berada di Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di RSUD Haryo atau Selamat Malam. Rohman, Anda bisa berikan informasi tambahan kepada kami. Ini percakapan sebelumnya dengan PJ Bupati Lumajang dengan Indah Wahyuni menyebut bahwa 11 orang meninggal dunia. Adakah informasi terbaru terkait korban bus tertabrak kereta api ini? Ya, informasi terbaru yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa baru saja satu jenazah dari korban kecelakaan ini sudah baru nyampai di rumah sakit Dr. Haryoto atau di kamar mayat Dr. Haryoto Lumajang. Satu mayat berarti ada sekitar 11 jenazah yang sudah masuk ke ruang jenazah rumah sakit Dr. Haryoto. Artinya memang sekarang tinggal tiga korban yang masih hidup, saat ini sedang dievakuasi, dirujuk ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Sebelumnya ada di postcase Mas Kelaka dan saat ini sudah meluncur untuk dirujuk ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Begitu, Nitya. Mohon konfirmasi, berarti satu orang ini adalah penumpang dewasa yang tadinya merupakan atau termasuk dari empat korban luka yang berada di postcase Mas? Iya, betul sekali, Nitya. Memang satu jenazah ini adalah orang dewasa yang ada di postcase Mas dan saat ini tinggal tiga orang lagi yang ada di postcase Mas Kelaka dan rencananya akan segera dirujuk ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Begitu, Nitya. Adakah informasi mengenai penyebab kematian dari penumpang ini karena ia sempat menerima perawatan ya di postcase Mas ya? Iya, betul. Memang sesuai informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian memang dari korban-korban yang ada, sepuluh memang ada meninggal di lokasi kejadian dan satu orang yang baru saja hadir ataupun sudah datang di kamar mayat rumah sakit Dr. Haryoto adalah yang sempat dibawa ke postcase Mas Kelaka. Begitu, Nitya. Rohman, Anda sudahkah mendapatkan informasi, apakah para penumpang dari bus ini ada yang memiliki hubungan kerabatan atau tujuan dari mereka ketika melakukan perjalanan menggunakan bus ini? Informasi awal yang kami dapat memang mereka adalah rombongan dari wilayah Nganjuk dan saat menuju ke rumahnya mereka masing-masing terkena ataupun terdapat dari kereta Perubuwangi ini. Ini masih belum kami konfirmasi kembali, Nitya. Nanti kita akan coba update lagi sebenarnya berapa orang ataupun dari satu keluarga atau memang rombongan apa ini kita masih belum bisa memastikan tentang hal tersebut. Begitu, Nitya. Baik, jadi belum ada keluarga yang berada di Rumah Sakit Umum daerah Haryoto ini ya? Iya, betul. Baik, saya konfirmasi apakah betul bahwa dari tiga orang yang selamat berada di Puskespas, satu diantaranya masih anak-anak? Iya, memang informasi yang kami dapat memang dari Bupi J. Bupati, seperti apa yang disampaikan tadi memang ada satu anak yang mengalami ataupun menjadi korban dari kecuali tadi. Satu anak-anak dan saat ini sedang di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Sementara untuk yang dua adalah korban dewasa. Begitu, Nitya. Roma, saya ingin kembali menggali mengenai kronologi dari kejadian atau tertabraknya bus ini oleh kereta api Probowangi. Apakah sudah bisa diidentifikasi bagaimana atau betulkah bahwa sopir ini memang tidak mendengar, ada tanda-tanda dari kereta api akan melintas? Ya, kita masih belum mendapatkan informasi tersebut karena memang Kapolres Lumajang saat ini sedang berada di lokasi untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Apakah memang dari sopir elf ini tidak mendengar adanya kereta api yang lewat atau tidak? Ya, kita juga masih belum bisa memastikan karena pihak kepolisian sendiri saat ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan yang menimpa kereta api Probowangi. Begitu, Nitya. Kami akan kembali lagi bergabung dengan Anda, Abdul Rohman, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi kejadian, tepatnya di RSUD Haryoto untuk memantau proses identifikasi dari 11 orang yang meninggal dunia saat ini masih menjalani identifikasi. Terima kasih, Abdul Rohman. Kami akan bergabung dengan Anwar Yuli, PLH Manajer Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Anwar, boleh diinformasikan kepada kami kronologi dari sisi Anda terkait dengan insiden ini? Ya, jadi berdasarkan informasi dari rekan masinis, pada pukul 19.53 pada saat melintas di lokasi, tempatnya di JBL 63, dan kilometer 137 plus 9, antara stasiun Randuagung, stasiun Makkah, tiba-tiba dari arah samping muncul pendaraan mobil elektrisis. Baik, berarti mobil ini melintasi pelintasan kereta api. Ini pelintasan kereta tanpa palang pintu ya, Pak? Betul, Mbak. Apakah memang cukup sering, maksud saya begini, dengan tidak adanya palang pintu, dengan tidak adanya tanda-tanda, bagaimana menurut pengawasan Anda selama ini kalau melihat dari pelintasan kereta di wilayah ini? Kalau untuk di pelintasan kereta api itu sendiri, itu kan lokasinya berada cukup jauh ya dari sekitar warga. Itu kalau pengudi itu memperhatikan lampu sorot yang dikeluarkan oleh lokomotif, itu seharusnya dia melihat adanya kereta api yang datang. Bagaimana dengan perjalanan kereta apinya, Pak? Apakah kereta api Probowangi ini sudah sampai ke tujuan akhir stasiun? Kalau untuk kereta api Probowangi, tadi sempat mengalami kelambatan 13 menit untuk melakukan pengecekan rangkaian. Untuk melakukan pengecekan rangkaian? Iya, betul. Jadi setelah kejadian, Mas Inis berhenti untuk melakukan pemeriksaan rangkaian untuk memastikan bahwa kereta api masih aman untuk melanjutkan perjalanan. Oke, mengalami keterlembatan untuk melakukan pengecekan selama kurang lebih 13 menit, kemudian melanjutkan perjalanan ya, Pak ya? Iya, betul. Dampaknya seperti apa terhadap jadwal perjalanan sendiri? Tadi untuk kereta api pada saat di stasiun Probolinggo dilakukan pemeriksaan, khususnya di bagian lokomotif. Untuk bagian pengaman lokomotif memang sempat turun beberapa senti, tapi masih dinyatakan aman untuk meneruskan perjalanan. Dari informasi yang Anda miliki, Pak, apakah sebelumnya juga pernah terjadi kejadian serupa? Mobil atau kendaraan yang melintasi lokasi yang sama, kemudian terlibat kecelakaan atau tabrakan? Untuk sementara ini belum ada. Baik, ini kejadian yang pertama ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Anwar Yuli Prastyo, PLH Manager Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam. Ya, informasi terakhir yang kami terima dari PLH Manager Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember, Anwar Yuli, menyebut bahwa kronologi yang diberikan dari masinis kereta api Probowangi, ini melihat ketika sedang melintas ada sebuah minibus yang diduga berpenumpang, ini tiba-tiba melewati pelintasan kereta api. Betul dikonfirmasi bahwa pelintasan kereta api ini tidak memiliki palang pintu, namun nampaknya cukup sering digunakan oleh warga, tapi kolokasi pelintasan kereta api sepetak ini memang cukup jauh dari pemukiman warga. Dan ini adalah kali pertama kecelakaan terjadi di pelintasan kereta api yang menjadi lokasi kejadian bus tetabrak kereta api Probowangi. Kereta api Probowangi sendiri sempat berhenti pasca insiden untuk melakukan pengecekan, masinis melakukan pengecekan sehingga perjalanan tertunda sekitar 13 menit dan kemudian dilanjutkan menuju tujuan akhir. Informasi yang kami terima pukul 21.40 tadi, kereta api Probowangi sudah melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Surabaya-Gubeng, sodara. Kami masih akan terus memberikan informasi terbaru mengenai tabrakan antara bus dan kereta api Probowangi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, sementara 3 orang penumpang, satu diantaranya anak-anak, ini masih dirawat di puskesmas. Sesaat lagi, Breaking News Kompas TV akan kembali. Terima kasih kerana menonton!